Baik kita kembali melanjutkan penggunaan Google Classroom kita Kita sudah sampai ke pembahasan pada tutorial sebelumnya Kita sudah berhasil membuat presensi untuk mengecek kehadiran siswa di kelas Nah untuk hari ini, untuk kesempatan ini Kita coba untuk membuat soal di Google Form Kemudian kita kaitkan dengan Google Classroom Baik Bapak Ibu, kita kembali membuka Google Classroom Nah ini adalah kelas yang akan kita gunakan untuk kegiatan belajar dari Nah Bapak Ibu bisa melihat bahwa tadi sebelum, materi-materi sebelumnya Kita sudah membuat materi ajar Kemudian membuat daftar hadir atau cek kehadiran siswa Nah tadi kan kita jadwalkan Sebelumnya warnanya adalah abu-abu ya Masih tidak aktif karena kita jadwalkan Nah sekarang tepat pukul 9 lewat 4 menit Ternyata 2 poin yang kita masukkan tadi Yaitu tentang kehadiran dan materi Itu sudah terbit, sudah muncul, sudah diposting Sehingga pada saat ini siswa sudah bisa mengakses materi Dan juga menandakan dirinya telah hadir Dengan menjawab pertanyaan kehadiran pertemuan 1 Nah itu Bapak Ibu Kita bisa lihat hasil dari penjadwalan Ketika kita memposting materi, soal, ataupun yang lainnya Nah untuk kesempatan ini Kita akan membuat soal di Google Formulir Bapak Ibu kembali ke tugas kelas Kemudian pilih tombol buat Nah disini kita menggunakan tugas kuis Nah pada tampilan tugas kuis ini Secara otomatis Google Classroom akan membuat Blank kuis di Google Formulir Nah sebelum itu kita buat dulu Judul kuis kita Kuis materi 1 Konsep nilai mutlak Nah ini untuk mengetahui Ketercapaian kompetensi pada materi 1 Silahkan kita kasih petunjuk Silahkan anda jawab pertanyaan di lampiran Lampiran berikut Nah Kemudian baru saatnya kita membuka Google Formulir Dengan klik blank kuis ini Kita melakukan penambahan dan pengeditan pada formulir Kita klik Nah disinilah kita akan menambahkan soalnya Nah langkah pertama kita Jangan lupa untuk mengganti Judul dari formulirnya Misalnya tadi kuis Ya materi 1 Konsep Nilai mutlak Nah ini kita copy saja Kemudian di judul disini juga kita ganti dengan yang sama Kemudian langkah berikutnya adalah kita Menambahkan form nama Nama lengkap Jadi untuk apa Karena nanti ini kan akan masuk ke dalam responnya Google Formulir Makanya kita membutuhkan nama agar kita tahu Jadi ini siswa yang mana yang menjawab Jenis formulirnya kita buat jawaban singkat Kunci jawaban kita kosongkan karena ini tidak akan dinilai Kemudian kita kasih Keterangan bahwa ataupun ketentuan bahwa ini wajib diisi Jadi kita aktifkan tombol wajib diisi Kemudian kita tambahkan peranian berikutnya Kita ganti dengan atau kita buat kelas Kelas Kita buat opsi dalam bentuk Menu ataupun jenis pertanyaan drop down list Kita daftarkan ini kelas-kelas yang mungkin kita ampu Sepuluh MIPA 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 1 Sepuluh MIPA 4 Sepuluh MIPA MIPA 3 Misalnya MIPA 5 Misalnya saya mengajar di 3 kelas ini Jadi agar soalnya juga nanti bisa saya gunakan untuk kelas MIPA 4 MIPA 5 dan MIPA 1 Jadi anak-anak tinggal pilih dan nanti dia kelas berapa Kemudian untuk kunci jawaban poin ini tidak perlu kita isi Yang berikutnya jangan lupa wajib diisi Kita aktifkan Nah ini adalah Tahapan awal dari soalnya Yaitu mengisi identitas Nama lengkap dan kelas Nanti Bapak Ibu juga bisa menambah nomor absen Nomor di daftar hadir bisa juga Tapi untuk kali ini saya tidak menggunakan itu Saya cukup untuk mengetahui nama dan kelas dia Kemudian Bapak Ibu menambah bagian disini Untuk memisahkan antara identitas dengan soalnya Saya tambah bagian Maka disini akan muncul bagian 2 Saya buat soal Saya tambahkan pertanyaan Nah pada bagian inilah Bapak Ibu memasukkan soal Nah sebelumnya saya ingatkan Bapak Ibu harus sediakan dulu soal Yang sudah Bapak Ibu punya Di bank-bank soal yang Bapak Ibu punya Nah saya sudah misalnya Saya skenario kan Bahwa saya menggunakan Memasukkan 5 soal pilihan ganda 5 soal pilihan ganda Nah untuk kali ini Saya mempraktikkan bagaimana 3 soal saya cropping Atau menggunakan snipping Sedangkan 2 soal lagi Saya copy dan paste dari file Jadi skenario seperti ini Saya menggunakan 3 soal itu Hasil dari cropping atau snipping Saya snipe Saya snipping Kemudian 2 soal lagi Saya copy paste dari file yang sudah ada Nah seperti ini misalnya saya punya soal Ini saya ingin cropping Kita cropping menggunakan Snipping tool Nah Bapak Ibu tinggal klik new Ini Bapak Ibu bisa memilih soal duluan Atau nanti baru jawabannya Saya misalnya seperti ini Saya ambil Soal saja Nah seperti ini Kemudian simpan Nah kita taruh di Folder yang mudah kita temukan Misalnya matri 1 Saya buat disini squeeze Nah kita kasih nama Soal 1 Kita save Nah selesai Kemudian untuk yang berikutnya Untuk jawabannya nanti bisa kita ketik Apa langsung di google formula Karena ini kan tidak rumit ya 5, 6, 7 dan seterusnya Kemudian soal kedua Saya masih menggunakan Snipping tool Soal nomor 2 yang ini Kenapa menggunakan Snipping tool Karena Untuk Jenis soal yang Membutuhkan Simbol Rumus matematika Jadi kalau di word itu ada equation Nah untuk di google formulir Mungkin sulitan kita untuk Membuat Soal-soal yang berbentuk Simbol Rumus dan sebagainya Makanya saya menggunakan Alternatif menggunakan Snipping tool Atau cropping Nah kemudian Jangan lupa disimpan lagi Ini soal 2 Soal 2 Nah tadi skenario nya 3 ya Nah kemudian yang satu lagi Saya memilih Soal Misalnya seperti ini Soal yang ini ya Saya snipping lagi Misalnya yang ini Nah ini saya Snipping dengan Dengan jawabannya Nah ini dengan jawabannya Saya snipping Soal 3 Nah selesai untuk Scan review Kita membuat 3 soal Hasil dari Snipping Kalau sudah selesai Kita Menuju Langsung ke Google form nya Seperti ini Kita kembali ke sini ya Bapak ibu Nah untuk peranian satu Kita ambil disini Karena kan kita hasil gambar Tadi kita simpan ya Kita ambil di tombol gambar ini Kemudian Kita cari Kita unggah Kita cari di Folder Classroom Matri 1 Kuis Disini saya simpan Sini ada nih Soal 1 Soal 2 Soal 3 Saya pilih soal 1 Karena nomor 1 Kita tunggu proses uploading Nah sudah masuk Nah tinggal kita masukkan Opsi jawabannya Kita kembali ke sini 5 6 7 9 10 Nah ini sudah selesai Kita masukkan soal dan opsi jawaban Langkah berikutnya adalah Membuat kunci jawaban Jadi bapak ibu bisa membuat kunci jawaban disini Kita klik kunci jawaban Nah di kunci jawaban ini Kita Kita pilih yang mana Dari opsi A, B, C, D, E ini Yang Menjadi jawaban yang betul Saya pilih yang ini Jawabannya 10 Maka kita kasih poin Karena soalnya 5 Berarti 1 1 soal Bobotnya saya buat 20 Agar nanti ditotalkan menjadi 100 Oke Kalau sudah kita berikan kunci jawaban Dan poin Maka kita selesai Klik selesai di bawah Nah bapak ibu Kalau di jawabannya Misalnya mau dibuat A Bisa juga langsung aja A Mau ditambahkan A, B, C nya B Boleh seperti ini Oke Baik Kemudian berikutnya Soal pertama Soal kedua Kita tambahkan lagi Maka disini Karena 1, 2, 3 Kita menggunakan Snipping tool Maka saya ambil lagi gambar Cari Kemudian kalau sudah Kita beralih ke kunci jawaban Bapak ibu Kunci jawabannya Misalnya Jawabannya 6 Ya Kunci jawabannya 6 E Bobot point nya Kita ganti Jadi 20 Karena tadi Kita sepakat Bobotnya di 20 Selesai Nah Kemudian Langkah berikutnya Tambah pertanyaan Kita Menambah pertanyaan ketiga Pertanyaan ketiga Juga sama Menggunakan Snipping tool Saya cari Soal 3 Nah ini beda Dengan yang 1, 2 Kalau 1, 2 Tidak ada opsi jawaban Yang Soal ketiga Kita Mengcropping Dengan Dengan Pilihan jawabannya Berarti Untuk Pilihan jawabannya Saya tinggal buat A B Nanti Sesuai tinggal Pilih C D E Seperti itu Kemudian Kita Buat kunci jawabannya Misalnya Misalnya Kita buat Kunci jawabannya D Misalnya Kunci jawaban D Kemudian Bobot point nya Kita kasih 20 Kemudian Selesai Kemudian Soal 3 Dan 4 Saya skenario Kan tadi Menggunakan Copy langsung Dari file Kembali lagi Kita tambahkan Peranyaan Nah Kalau ini Kita kembali Ke soalnya Nah Saya ingin Menambahkan Soal ini Tinggal Saya copy 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 Kemudian Saya Paste Tempel Seperti ini Pilihan ganda Tetap 17 17 17 17 Maaf A 17 Jawabannya Kita buat Kunci jawabannya Misalnya D Bobot nya Juga 20 Selesai Kemudian Berikutnya Soal Terakhir Kita copy Kita copy Misalnya Ini Kita coba Yang ini Seperti ini Kita buat Punci jawabannya Bobotnya Kita buat 5 20 Selesai Selesai Nah Kita sudah Membuat 5 Soal Ya Mengkapi dengan identitas Nama dan kelas Nah Bapak ibu Setelah selesai Bapak ibu Kemudian berikutnya Mungkin bisa Mengganti Temanya Mengganti Warna Ya Menambah Header Dan sebagainya Jadi itu tidak terlalu Penting Nanti silahkan Dieksplorasi sendiri Kemudian berikutnya Kita beralih Ke setelan Pengaturan Nah Bapak ibu Di Bagian umum Bapak ibu Bisa atur Di sini Ya Kumpulkan email Kalau bapak ibu Ingin Siswa juga Memasukkan email Ya Dicentang Tapi ini saya Tidak menggunakannya Kemudian perlu Masuk Batasi Satu tanggapan Ya Ini juga Kalau diperlukan Siswa harus login Di gmail Maka Bapak ibu Bisa membuatnya Tapi untuk kali ini Saya tidak menggunakan Responden dapat Mengedit Setelah mengirimkan Nah Jadi dia bisa Mengkoreksi jawabannya Saya tidak menggunakannya Ya Kita langsung ke Presentasi Nah Nah di sini Juga ada Pengaturan Ini saya hilangkan Kemudian Nanti ketika siswa Telah selesai Menjawab Maka kita kasih tanggapan Jawaban Ananda Telah Masuk Ya Nah itu tanggapan kita Nanti ketika sudah selesai Kemudian Kita Menuju ke quiz Jadikan ini quiz Betul Kemudian ini Bisa pilih yang ini Atau yang ini Sama saja Untuk akun gmail yang regular Nah di sini kita perlu melihat Bahwa responden itu Anak-anak nanti Dia Melihat pertanyaan tidak dijawab Melihat jawaban yang benar Maka untuk ini Karena adalah quiz Ya Bukan mungkin latihan Maka ini kita hilangkan saja Nilai poin apakah siswa mengetahui skornya nanti Atau dia menunggu dari kita Itu adalah pilihan kita untuk Menampilkan nilai langsung Ataupun dia menunggu kita Memberikan nilai kepadanya Untuk kali ini saya menggunakan Dia bisa melihat nilai langsung Kemudian kalau sudah selesai Maka kita simpan Nah Bapak-Ibu kita selesai Untuk membuat Soal di Google Formulir Kemudian secara otomatis Soal ini akan tersimpan Ya Kemudian kita beralih ke Google Classroom Nah Di sini kan masih blank quiz ya Sebelum ada perubahan Nah Bapak-Ibu silahkan di reload Jangan khawatir ini akan tersimpan Dalam bentuk draft Kita reload Kita refresh Kita muat ulang Kita lihat perubahannya Nah Di sini kan Kita lihat ini masih draft Yang tadi kita buat Karena belum kita simpan Tapi otomatis disimpan oleh Google Classroom Dalam bentuk draft Kita klik kembali Kita lakukan edit tugas Nah kita lihat sudah berubah kan Judulnya Quiz Matri 1 Konsep Nilai Nutlak Kemudian langkah berikutnya Kita kembali ke panel sebelah kanan Untuk pengaturan Kelas berapa yang digunakan soal ini Ya kemudian Apakah untuk semua siswa Atau 1-2 siswa Kemudian poinnya Maksimal berapa Tenggat waktu Ini juga sama Misalnya quiznya Tenggatnya akan muncul di tanggal 9 Pukul 10 misalnya Jadi dia 1 jam untuk belajar Pukul 10 dia Baru bisa menjawab soal Nah ini bisa kita atur disini Topik Kita kembalikan ke topik KD yang utamanya Oke kemudian Oke kemudian Maaf Tenggatnya Kita kasih Sampai jam 11 ya Jadi ada waktu dia 1 jam untuk Waktu 1 jam untuk dia Dari jam 10 Sampai jam 11 Itu waktu pilihan dia Untuk mengerjakan Kemudian penjadwalan Baru kita jadwalkan Dia Bisa menjawab Itu mulai jam 10 Jadi soalnya kita buka 1 jam Oke Nah Bapak Ibu Ini masih tampilannya Guram ya Bu-Abu Tandakan dia belum Di publish Di siswa Jadi masih Di tampilan guru saja Baik demikian Terkait dengan Membuat Kuis Atau membuat soal Di Google Form Yang kemudian Dikaitkan dengan Google Classroom Nah kemudian Bagaimana Kalau kita ingin Melihat Nilai siswa Nah ini Salah satu Kelemahan dari Akun Gmail Biasa Akun Gmail Biasa Nilainya itu Tidak langsung Bisa di import Ke dalam Google Classroom Jadi kita harus Ngisi manual Setelah kita Melihat dari Google Formulir Nah sekarang Kita kembali Ke Google Formulir Bapak Ibu ya Kita lihat Seandainya Siswa menjawab Saya coba Praktikan ya Misalnya ini Dalam kondisi siswa Siswa menulis Email mereka Misalnya Namanya Misalnya Adi Kelasnya Dia pilih Kelas Mipa 4 Berikutnya Nah Dia kan menjawab Soalnya Dia jawab Ini misalnya 10 Ini Saya salahkan Misalnya Kemudian Ini kan Sudah siap Jawab Kemudian Dia Kirim Nah Ini kan Yang tadi Kita kasih Tanggapannya Jawaban Anda Sudah Telah masuk Kemudian Lihat skor Nah Siswa tahu Skornya Adalah 60 Nah Untuk guru Bagaimana Untuk guru Kita kembali Ke Formulirnya Kita lihat disini Di bagian Respon Sudah ada Satu siswa Yang menjawab Kita lihat Nilainya Disini ada nilai 60 Dari 60 Nanti kita Masukkan ke Form Atau ke Bagian Memasukkan nilai Di tugas Siswa Atau Kalau nanti Mungkin Banyak Siswanya Maka Akan sulit Kita melihat Di tampilan Ini Kita bisa Menggunakan Google Spreadsheet Kita klik Google Spreadsheet Kita Klik Buat Maka Dia akan Secara otomatis Membuat Excel Di Google Nah Ini Nama Siswa Adi Nilainya 60 Nilainya 60 Oke Mungkin Itu Yang Bisa Kita Gunakan Kemudian Dari Sini Baru Kita Pindahkan Ke Nilai Dalam Tugas Yang Kita Berikan Kepada Siswa Baik Bapak Ibu Mungkin Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Tutorial Kali Ini Sampai Jumpa Pada Tutorial Berikutnya Bisa 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 Agu Bisa Kepada Abone Bisa Bisa Terima kasih.